Ustaz, Umi saya 70 tahun Beliau kalau baca Al-Quran, gak kenal tempat, gak kenal waktu Mudah-mudahan Anda dirizkikan Allah seperti ini Baca Al-Quran, gak kenal tempat, gak kenal waktu Maksudnya, ini kalau lagi kumpul-kumpul keluarga Kalau udah gak ada yang ngajak ngobrol beliau Dia buka Al-Quran Kalau udah buka Al-Quran, dia baca gak perlahan Dia baca dengan suara jahat Dan subhanallah, itu ketenangan yang beliau baca itu suaranya Membuat kami semuanya pasti terkesima Kami pasti kalau pengen ngobrol, jangan dekat-dekat Umi Kita keluar aja 70 tahun usia beliau Ustaz Dan beliau kanker rahim Terus Dokter bilang kepada kami anak-anaknya harus operasi Chancenya berapa dokter? 50-50 Kalau sukses, kesuksesannya 50% Dan boleh jadi kalau gagal, 50% Ibu kalian meninggal Subhanallah kita timbang-timbang Akhirnya, dah maju meja operasi Tapi waktu kami tanda tangan itu Ustaz Dokter ngomong begini Eh dengerin ya, kalian anak-anaknya Rasa sakit pas ke operasi ini minimal 6 bulan Rasanya gimana dokter? Seperti di silet-silet Jadi kalau nanti selama 6 bulan Ibu kalian tuh marah-marah Ibu kalian ngerasa sakit Kalian harus sabar-sabar nemenin Siap dokter Bu, ini cerita Jerry Langsung kepada saya Subhanallah, Masya Allah Ibu masuk ke ruang operasi Ustaz Dan sekarang kalau bius kan Tidak bius total Hanya bius lokal Betul bu? Jadi kita kalau di operasi Kita sadar itu Badan kita lagi di blek-blek Operasi berjalan lancar Ustaz Alhamdulillah Setelah ibu siuman Umi Sesiuman dibawa ke ruang perawatan Begitu beliau buka mata Kami anak-anaknya ngelilingin Ngibur Kali-kali ibu ngerasa sakit Tapi Masya Allah Baru beberapa menit Ibu udah ketawa Ibu udah bercanda Main sama kami Main sama cucu-cucunya Saat itu kami nanya Ibu gak ngerasa sakit? Enggak Kata ibu Ibu gak takut ketika di operasi? Enggak Kenapa ibu takut? Kan kalian bersama ibu Kalimat itu Ustaz Membuat kami merindi Enggak seorang pun Di antara kami keluarganya Boleh masuk ke ruang operasi Terus-terus bu Apa yang kami lakukan? Ibu merasa tenang Begitu kalian membacakan Al-Quran buat ibu Dan ketika kalian membacakan Al-Quran Ibu ngerasa tenang Dan ibu pun tertidur Ibu gak ngerasa sakit? Enggak Tidak ada rasa sakit pun Sedikit pun Pada tubuh ibu Yeehaa Tidak ada rasa sakit pun Tidak ada rasa sakit pun Sampai